Banyak orang tahu si Pitung adalah jagoan Betawi Bang Pitung ini layaknya Robin Hood Mengambil harta orang kaya, kemudian membagikannya ke warga yang miskin Mas Doyok jadi penasaran, mampir ah ke rumah Bang Pitung di Marundah, Jakarta Utara Ampun, bagus betul rumah ini Eh tapi kok banyak pilarnya ya, kayak rumah di Sulawesi saja Tambah penasaran nih, bagaimana bagian dalam rumah ini ya Wah isinya persis perabotan punya orang Betawi Kenalan dulu ah sama Pak Damra Hamka Beliau ini bertugas jaga rumah Bang Pitung Pitung itu bukan perampok, tapi dia penolong Dia bukan pakai jimat, tapi dia ahli jikir Dia melawan itu bukan diminta sama orang Betawi Enggak, dia visabilillah, murni berjuang lillahi ta'ala Sehingga kesulitan kita menemukan makamnya Kita menemukan silsilanya Karena mereka zaman itu, mereka mengamalkan ibadahnya itu Benar-benar gak jadi ria, disembunyikan semua kegiatan mereka Yang bentuk di batu dirahsiakan Pitung bukan nama orang, gak ditemukan bahasa Betawi Orang Betawi gak menemukan kata itu Kecuali singkatan, Pituan Pitulung Tujuh orang penolong, tujuh golok Tujuh orang itu ada Abdul Somad, Abdul Qadir Tujuh orang itu tadi, Muhammad Ratu Bagus Muhammad Rauji Dan Radin Muhammad Ali Tiku Suma yang paling muda Yang paling ditakuti oleh Belanda Yang paling cerdas dalam perguruan Masih ada hubungan darat dengan Haji Naipin Oh jadi begitu Pantas gak pernah ada gambar apalagi fotonya Rupanya gambar-gambar yang beredar itu bukan gambar Bang Pitung sesungguhnya Gak apa-apa, Bang Pitung tetap di hati orang Betawi kok Gak apa-apa, Bang Pitung sesungguhnya